Hai terkaitnya lupa berkaitan jaringan ke sini tadi kan lewati jalan itu gimana ya kewajiban saya ya nanti akan saya lihat kalau itu mudah-mudahan kalau jalannya akan banyak berlubang kenapa saya tanya pacamat apa di sini ada galian C ternyata nggak ada ya apa kemudian ada truk-truk besar yang kemudian yang berusaha nggak ada lagi akan saya lihat akan saya lihat apa sudah masuk anggaran tahun 2020 ya kalau belum nanti saya usahakan dianggaran berubah ya dan mengenai pembantu ini rencana ke depan di Bapak karena ini kan begini ini tanahnya desa ya sehingga tidak kita tidak bisa memperbaiki ya kan perbaikan dengan dia di dengan apapalagi APBN itu harus jelas tanahnya sebab itu nanti kalau ini enggak mungkin ya nanti kita bangun yang yang di tempat lain yang tanahnya pembantu mungkin apa dia di apa di SD ya di amukan kecil untuk nanti di SD itu ada dua fungsi sekaligus untuk apa itu anak-anak kesehatan disitu belajar apa itu memeriksa anak-anak setiap saat juga untuk memasangkan ya Oke jadi untuk kira-kira untuk tahun-tahun penganggara yang saya lihat aja ya nanti kita usahakan saya ditunggu Bapak ya oke ya oke Bapak ini punya 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 ada sebelah gimana terus miliknya misalnya kereka sudah lama di maaf tidak nggak ingat ya yang bagunya Pak Wares mungkin yang Pano lama pautas 24 24 ay排 94 ya 94 94 Sudah 4 Ini ada? Bagaimana ikuti itu? Kedekati Tengok Pak Tengok Pak Ini kiasan Oh yaudah Ya yaudah Sudah 12 sini Sudah 12 sini Sudah 12 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 Dengan ibu siapa nih? Ibu Isa Andriana Saya sebagai bidan Kekmas Parang Pus Kekmas Bidan Parang Ya, Pus Kekmas Parang Menempati pustunya ngelopang Pustu itu boleh dijelaskan apa itu? Pustu itu Pus Kekmas Pembantu Jadi di bawahnya Pus Kekmas Parang Ada Pus Kekmas Parang Ada Pus Kekmas Desk Kalau untuk di ngelopang sendiri itu Pus Kekmas Pembantu Nah setiap hari melayani Berapa pasien di sini? Kalau sehari itu rata-rata kurang lebihnya Sepuluh, jadi ya enggak mesti Cuman ya ada Banyak rata tria Kalau sepuluh lumayan banyak Setiap harinya Selama ini ibu bertugas ini sudah berapa tahun? Saya sudah lima tahun Oh lima tahun di sini ya? Di sini lima tahun Petugasnya berapa orang di sini? Kalau di sini petugasnya ada dua Satu perawat dan satu bidan Nah tadi kita melihat Disini bangunannya memprihatinkan itu Gimana ibu? Bisa dicari tetakan Yang parah itu apanya? Kalau di sini yang parah itu atap ya Kalau atap itu Yang sebelah sana itu sudah Fondasi dindingnya pun sudah Mulai memprihatinkan Kemudian sudah enggak nyatu itu Antara tanah dan Eh tanah, lantai dan tembok itu enggak nyatu Kemudian atapnya sudah mulai Apa? Pelafonnya itu sudah Ada yang rontok Sudah retak-retak Itu temboknya Ibu sebagai petugas yang menunggu sini selama lima tahun Was-was enggak kira-kira? Saya kalau di sini was-was Sempat setahun itu Saya tinggal di sini Jadi 24 jam Menginap di sini Kemudian Karena semakin hariku Khawatir juga Akhirnya Pulang ke rumah Oke Kalau sore di sini Padahal secara tupoksi Harusnya ibu menginap di sini Harusnya? Kalau diharuskan saya menginap di sini Tapi karena Apa? Kondisinya seperti ini Dari perurah pun Sementara Tidak apa-apa Untuk pulang pergi Tapi sore saya di sini Oke Tidurnya saja di rumah Oke Harapan dari pemerintah Ini setelah Kita Insya Allah Kita sampaikan Nanti apa bu? Kalau harapan saya Semoga nanti Pustung lopang itu Dibangun Jadi untuk layak digunakan Pasien aman juga Lihat kan Pasien juga tidak was-was Kalau lantainya juga Seperti ini Jadi takutnya kadang Kena kaki juga Seperti itu Jadi dibangun Selayaknya gitu saja Oke Karena Kesehatan salah satu Hak dasar ya Iya Jadi karena di lopang sendiri Kan juga jauh dari Jangkauan untuk kesehatan Harapan masyarakat pun Di sini juga Dibangun pustu yang layak Untuk dibunik juga Dilekati Oke Makasih Bu Oke ini jadi Pustu ngelopang ini Kondisinya retak Ini retak dinding Ini secara konstruksi Sudah putus ini Kelihatan Jadi bukan cuma dindingnya Yang pecah Tapi Konstruksi dalamnya Sudah putus Oke kita lagi Oke kita lagi Ini ketakutnya Nanti Apa Keinjang Kebler ya Biar Ini pecah Jadi ini konstruksi Antara dinding juga Lepas ini Sangat membahayakan Petugas maupun Masyarakat yang Periksa di sini Jika kan sehari Tidak disampu itu Sudah tumbuh tempat Lumayan layak Jadi ini Rayak Atapnya sudah mulai Rayak Mulai memperogotinya Jadi ini kondisi Pustu Desa ngelopang Di sini Kamar mandi Atap sama konstruksi Sudah tidak layak Sudah putus Oke Terima kasih Terut prihatin Keadaannya seperti Sudah berapa Lima tahun seperti ini Parah-parahnya Saya mulai di sini Itu belum begitu Parah Tumat Ini sudah Mau menyentuh pun Ya enggak Jadi ini Kondisinya Oh iya Baik napalnya Tidak ada semen Semuanya enggak ada Seperti ini kondisinya Mudah-mudahan dibangun lagi Lebih bagus lagi Kita ya Berusaha Jadi masyarakat Begitu datang itu Drop dulu ya Secara mental Psikisnya Jadi mayoritas Rata-rata Dindingnya ini Secara konstruksi Sudah putus Bukan cuma rentak Terus Karena sudah tembus Ke sana Sampai belakangnya Kalau rentak Dia cuma Lapisan Luarannya aja Amin Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton